What's up school fans, welcome back to Time Out I really appreciate it Dan langsung aja nih kita akan masuk edisi tamat hari ini Dan jelas pertama kita harus membahas tentang postingan Instagramnya Goal and Stay Worse, come on man, don't play with my mind Gue tadi pertama langsung mikir, apa bener sih Clay Thompson udah mau comeback ya Karena gue tau Clay Thompson itu masih ada beberapa bulan lagi sebenernya untuk rehab Lalu juga biasanya kalau ada pemain yang udah cederanya panjang ya Biasanya tuh at least ada tweet dari Watch atau dari Shams yang bilang kayak Wow pemain ini tuh udah cleared untuk 3 on 3, udah cleared untuk 5 on 5 Udah cleared untuk full on court activities Biasanya ada seperti itu dulu baru pemain itu bisa comeback ya Karena Clay belum ada Gue tau sih Clay udah bisa lari dikit-dikit lah juga bisa nembak-nembak Tapi kayaknya menurut gue tadi setelah gue pikirkan secara matang-matangnya Kayaknya bukan masalah Clay Thompson comeback sini postingan Instagramnya Goal and Stay Worse Jadi gue ada 2 tebakan gue ingin share kepada kalian Yang pertama nih mungkin tentang NFT Mungkin mereka ingin jual memorabiliannya Clay Thompson atau juaranya mereka Karena kita tau NFT ini kalau gak salah adalah cryptocurrency ya Ini lagi ngetrend juga Kemarin ada beberapa punya NCAA yang declare NBA pun Juga menjual memorabiliannya mereka dengan NFT ini Itu adalah tebakan pertama gue Tapi kayaknya tebakan gue yang mungkin bener Adalah tebakan yang kedua nih Dimana tanggal 3 Mei nanti ada game yang bertemakan NBA X Marvel Wah ini antara Goal to Stay Worse melawan New Orleans Pelicans Dan ini kayaknya mungkin mereka mau nge-hype-in game ini Dengan nge-post yang kemarin itu tentang si Clay Thompson yang begini sama cincinnya ya Karena kalau gue pikir-pikir cincinnya kayak melambangkan Thanos Thanos ini notabene-nya mungkin adalah Zion Williamson nanti ya Dan gue eksatis banget sih Gue penasaran nanti game-nya nih seperti apa Karena kayaknya ada gimmick-gimmicknya nanti dari NBA untuk Marvel ini Jadi gue eksatis banget sih tanggal 3 Mei nanti untuk game kali ini Dan kita tunggu ya Besok kan akan di-announce nih di Instagram-nya sih gue sih Worse Besok kita akan bahas nih di timeline lagi Apakah bener atau tidak tebakan gue hari ini Oke so that's my best guess Sekarang kita akan pindah ke game-game hari ini Gue ada beberapa game gue ingin bahas dengan kalian Jelas 2 game winning streak sudah terhentikan hari ini Chris Paul man he is a bad bad man 36 tahun hitting a wild circus shot man Over Julius Randle After that he hit the 3 point shot to shut down the Knicks today Trash talk juga man he is a point guard for real Dan yeah shout out to both teams tuh hari ini menurut gue Dimana playing high quality basketball I wish more NBA games are like this Phoenix Suns hari ini menang dengan score 118-110 Atas New York Knicks untuk menghentikan 9 game Winning streak-nya New York Knicks hari ini Dan ini adalah 2 team dengan the biggest turnaround menurut gue season ini And they just battle it out So it was really so much fun banget Tadi gue pas nonton pertanyaan ini Chris Paul hari ini selesai dengan 20 point Meanwhile Devin Booker menjadi top scorer untuk Phoenix Sun Devin Booker tadi juga jago banget menurut gue Dia selesai dengan 33 point Menurut kalian clutchnya si Chris Paul ini underrated gak sih? Kok menurut gue ini sedikit underrated sih kadang-kadang ya Tapi tembakannya Chris Paul sih tadi yang di depannya Julius Randle itu menurut gue Men gue speechless sih liat ya sih Umur 36 tahun kayak gitu tuh susah banget sih It was just clutch man It was clutch And emang dia orangnya suka bikin mid-range jump shot juga sih Jadi itu tadi kenapa menurut gue bolanya masuk juga And I guess he was just feeling it aja sih Karena dia mencetak 7 point terakhirnya Phoenix Suns juga And Cam Johnson Tadi menurut gue juga lumayan crucial juga di kuartal keempat Setelah 3 kuartal nembak 3 poinnya gak ada yang masuk Tapi di kuartal keempat dia ada beberapa 3 point shot Yang menurut gue penting banget untuk bisa membantu momentumnya Phoenix Suns Dan yeah Mikkel Bridges Mikkel Bridges juga played really well Dia juga tadi knock down couple big shots juga untuk Phoenix Suns Phoenix Suns setelah main kalah dari Brooklyn Mereka bisa bounce back Dan juga mereka menurut gue menunjukkan juga nih Mentalnya mereka di game kali ini Karena mereka tadi juga sempet ketinggalan terlebih dahulu So Phoenix Suns man I hope they will go far sih in the playoff game this season Tapi dari Knicks hari ini jelas gue happy banget melihat Derrick Rose Hari ini dia sesuai dengan 22 point 6 rebound 6 assist Dan dia bisa provide Knicks for a big boost dari benchnya mereka Kapanpun itu juga Dan ya gue happy sih ngeliat Derrick Rose bisa bermain di level yang seperti ini lagi Kita tau dulu dia sering cedera Dan mungkin terakhir waktu itu Terakhir gue liat Derrick Rose main ini sebagusnya Mungkin waktu dia 50 point kali ya Mbak Minnesota team Tapi yang pasti I'm just happy man To see Derrick Rose playing like this again And hopefully kita bisa melihat dia bermain di playoff lagi nanti ya Semoga gak cedera Knock on wood Itu dia Gue pengen liat banget sih Dia main di playoff I think that's gonna be fun And of course Julius Randle hari ini sedikit underperform Hanya 18 point saja 6 dari 17 field goalnya Dan hari ini 8 game winning streak yang Washington Wizard pun juga terhenti Setelah mereka kalah lewat overtime dari San Antonio Sports Dengan skor 146-143 This is also another great game today Dan ini skornya setinggi ini Hanya ada 12 3 points aja Yang terjadi di game kali ini Beneran old school game banget Banyak mid-range Banyak juga Layup-layup yang terjadi DeRozan DeRozan It's just so good Man dia jago banget sih hari ini Hopefully next season dia akan stay sih Sama San Antonio Sports Walaupun rumornya lumayan kenceng ya Dia mau balik lagi ke Eastern Conference Gue harapnya dia stay lah San Antonio Sports I think it's a good team for him He was balling Hari ini dengan 37 points Dan juga 10 assists Ini ke 13 kalinya season ini Kalau gak salah ya Dia mencetak at least double digit assist Playmaking skillsnya Bener-bener improve banget season ini Dan dia juga sangat unselfish sekali Di permainannya And tadi di Kalau untuk DeRozan Tadi di quarter keempat Menurut gue lumayan clutch sih Big shot after big shot For his team And of course ada DeJohn Tamourie juga Dengan 25 points Dan juga 17 3-1 He was a joy man To watch DeJohn Tamourie tuh gue ada Love and hate relationship Dulu gue suka Terus kadang-kadang dia mainnya turun Tapi gue pengen ngumpulin kartu basketnya dia sih Kayaknya DeJohn Tamourie nih Kedepannya akan jago banget sih Jadi kita harus investasi Di kartu basket DeJohn Tamourie Dia untuk Spurs sayangnya Tapi sekarang Mereka harus kehilangan Derrick White lagi Tadi mengalami ankle sprain lagi Ini kalau gak salah Ketiga kalinya season ini Udah mengalami cedera ya Si Derrick White So unlucky banget Dan Spurs sekarang Ada di posisi ke-9 Dan gue sih gak mau sih Ketemu mereka sih Di play intertemen menurut gue Ataupun juga di playoff ya Tapi gue harapkan sih Gue harapkan Spurs dan Warriors Bisa lolos ke playoff Dengan ya Those two teams Gonna be so fun To watch nantinya Kita tau Masih ada Coach Pop He is a genius Dan dari pertandingan Di melawan Wizards ini Kita bisa lihat nih Kalau tim ini tuh pantang menyerah Mereka walaupun ketinggalan jauh Mereka tuh pelan-pelan ngejar Tapi dengan Memang Apa Dengan menjalankan The right play Dan ini keliatan banget Kalau tim ini tuh memang Very well coach banget Dari Coach Popovich Jadi Man Kalau mereka bisa masuk playoff Mereka bisa buat upset sih Menurut gue sih nantinya Nah Sekarang ini kita akan bahas Tentang Wizards nih Hari ini Ada Bradley Bill Yang cetak 45 point Dan juga Russell West Kembali triple-double Dengan 22 point 14 assist Dan juga 13 rebound Tadi di game ini sih Sayangnya memang Tadi Wizards Gak bisa menyelesaikan Mereka tadi udah lumayan tuh Unggul juga Akhir-akhir Tapi memang Spurs mentalnya baja malah sih Di game kali ini Dan di game kali ini pun Pemainnya banyak MBT Ini sama Wasid Banyak weird calls sih Menurut gue sih Di game kali ini Oke Sekarang kita akan lanjut lagi Ke Los Angeles Lakers Yang akhirnya menang hari ini Setelah malakan Orlando Magic Dengan score 114 103 Danny Shooter Dengan big fourth quarter Performance for the Lakers Dia scored his 13 Of his 21 point In the fourth quarter Dan juga Dia disyout 10 assist Dan langsung pada bilang Wah ini kalo Danny Shooter mainnya Kayak di fourth quarter tadi sih Kasih 21 juta 25 juta Gak masalah Tapi Danny Shooter ini Memang Menurut gue ya Kalo dia gak jadi Playmaker ya Atau dia bisa lebih fokus Ke scoring I think he can play better Jadi nanti kalo Emang Lebron udah kembali lagi I think It will benefit Si ini sih Danny Shooter Dan Danny Shooter Menurut gue Dia fokus scoring aja Because he's a scoring guard He's not a point guard Menurut gue Jadi Ya Danny Shooter kalo dalam posisi Ataupun on the right mindset Biasanya mainnya akan Sebagus ini sih Dan Eidi Hari ini gak ada Minute restriction Wah luar biasa Dia hari ini Mencetak 18 point Dan juga 8 rebound Untuk di game ketiganya Dia kembali Tapi memang Eidi hari ini Dia BTN-nya Karena dia banyak turn over Dia bilang Man I'm not supposed To have 5 turn overs Dia bilang Tapi It's good though Eidi Gue liat Movementnya dia Jelas Jauh lebih bagus Sekarang ini Dan juga Conditioningnya Juga udah mulai naik So He's just shaking off More rush aja sih Untuk persiapan Masuk ke NBA Playoff nantinya So this is A good move Untuk Eidi Lebron Still not sure Kapan akan Comebacknya Untuk Lakers Tapi yang pasti Rookie cardnya Gila banget 5,2 juta US dollar Man Gila ya Yang jual Langsung kayak Mendadik sih Dan gue juga bingung Kartu basket bisa semahal Itu gimana caranya Itu rookie card Kalau gak salah Dan itu juga ada Tatangan Lebron And of course Kita Gue sih Lagi lumayan addicted Si sama kartu basket Jadi kita akan invest Kayak dikit-dikit Di kartu basket Siapa tau Kedepannya bisa untung Kayak gini Amin Dan jelas Hari ini Masih ada Yuta Jess Yang kalah juga Dari Timberwolf Wah gila Yuta kalahnya Back to back Kayaknya Dari Timberwolf Mereka kalahnya tipis banget 105 1004 Tadi gara-gara Rudy Gobert Ya gak jaga Si D'Angelo Russell At the end Dan D'Angelo Russell Kosong banget Dapet Leap Dan D'Lo Hari ini sesek Dengan 27 poin Dan juga 12 asis Cat juga sesek Dengan 21 poin Sacramento Kings Hari ini juga Ngalahin Dallas Mavericks Dengan skor 113 106 Dallas ini tim Yang lumayan gak konsisten Up and down Malah mereka abis Ngalahin Lakers Ngalahin ini Back to back Padahal juga Kings Hari ini gak ada D'Aaron Fox Tapi kalah juga Hari ini tetap Dallas Mavericks Richard Holmes Hari ini top scorer Dengan 24 poin Dan tadi memang Dallas pun juga Bad start Di game kali ini Kalau gak salah Tadi ketinggalin 23 Terlebih dahulu Lalu Ada beberapa Berita NBA lain Yang pertama jelas Demarcus Cousins nih Akan di sign For the rest of the season Oleh Los Angeles Clippers gue Dimana Cousins Hari ini mencatat 16 poin Dan juga 11 rebound Walaupun Clippers Kalah hari ini Dari pengganti Dengan skor 121 Tapi Men Gue happy banget sih Dengan move ini Oleh Clippers Menurut gue Demarcus Cousins Akan Menjadi help Nantinya untuk Clippers Di NBA Dia masih center Yang sangat Bagus lah Menurut gue Dimana kita tau dulu Jamannya dia di Sacramento Kings Sama The New Orleans Pelicans Dia number one option Men Jadi Scoring Apa ya Scoring talentnya Dia tuh ada banget Dan tuh nanti mungkin Dibutuhkan sama Clippers Di NBA Playoff Dan serta juga size Size nya juga not bad Dan dia juga Big man yang menurut gue Punya Gue sih lumayan pintar Untuk pasing-pasingnya sih Jadi kita tunggu aja Gue sih happy banget Pokoknya dengan Decision yang dilakukan Oleh Los Angeles Clippers Lalu jelas hari ini Kevin Love Juga jadi topik Pembicaraan ya Dengan apa yang dilakukannya Dia saat lagi Lawan Toronto Raptors Tadi bolanya Dislap aja sama dia Dan dia gak jaga Itu pas Oji Anunobi Kalau gak liat Dapat bolanya So I think this is It's time for Cavaliers To move Kevin Love Gue sih jujur Pas liat kayak gitu Menurut gue tuh Gak professional banget Siapa yang dilakukan Nama Kevin Love Apalagi Kevin Love ini Pemain veteran Dan diharapkan Sama Cleveland Cavaliers Untuk menjadi leadernya Untuk tim muda ini Jadi Man That is so Unacceptable banget Apa yang dilakukan Sama Kevin Love Kevin Love is a good guy I have nothing against him Tapi menurut gue Tadi harusnya Tidak melakukan hal ini Jadi gue harapkan Kalau emang dia udah frustrasi Di Cavaliers And udah saying F this team I think it's time for him To move lah Next seasonnya Jangan ada di Cavaliers lagi Oke Sekarang kita pindah ke prediksi Wow Hari ini 3-0 guys Oh my god What a good day Gue so happy Hopefully someone is catching up Like I said But Yeah Wizards, Suns, dan juga Vili tembus semuanya Hari ini Dan Besok kita lihat ya Biasanya gue habis 3-0 Biasanya 0-3 nih Biasanya ya Jadi semoga enggak Besok ada 6 pertandingan Di NBA Jelas Besok game yang paling seru adalah Dallas Melawan Golden State Warriors Ini penentuan juga nih Seru nih Bisa Gue enggak tahu sih Berapa beda gamenya ya Antara Warriors sama Dallas Tapi pasti Dallas pun Juga masih bisa turun Ke posisi 7 Atau posisi 8 Sayangnya besok gue enggak bisa Live chat Karena besok malam Gue akan nonton Game in high school Melawan Los Osos Sayang banget Padahal gue pengen nih Kalau bisa live chat Memang bisa seru Tapi besok Gue besok akan milih Kayak Golden State Warriors Kayak akan menang Back to back game Kayak Dallas Kayak tadi lagi jelek Kayak besok Kayak Golden State Warriors Bisa menang Jadi gue bisa pilih Golden State plus 1,5 Lalu with John Wall out John Wall ini beritanya Dia enggak akan bermain lagi Di shutdown Dia kena cenderah hamstring Besok Minnesota bisa menang Minnesota kayak lumayan semangat Wah ini Biasanya Minnesota kayak Harusnya bisa ngalahin Rekan tankingnya Yaitu Rockets Jadi besok gue memilih T-Wolf Dengan skor Minus 1,5 Dan yang terakhir Gue seperti biasa Akan memilih semua lawannya Oke si Thunder lah Oke si Thunder kayak Akan dibantai terus Sampai akhir season Jadi gue memilih Boston Celtics Minus 10,5 Oke berikutnya Kita pilih ke top shoes Hari ini gak tau Kenapa top shoes Dikit banget Foto-foto nya Tapi pasti ada Demar The Rosen Hari ini dengan Kobe 7 Fade to Black Wah this one is the classic He always bring the heat Man on the court Dan lalu Devin Booker nih Lagi viral Dengan sepatu Air Jordan 1985 Royal Wah ini sepatunya Kayaknya rilisan 1985 ya Udah lumayan Butut gitu Tapi man Ini lagi Pasti berharga sih Pasti berharga sih Gue yakin banget Dan that LV back Is looking pretty nice too Dan berikutnya Top place Ada Anthony Edwards Kita mulai dengan dia A monster slam In transition Lalu cuma Oh Kiki ini akan jadi Bintang nanti menurut gue He post rises Andre Drummond Lalu dia call Anthony nih Lose Alec Caruso With the Cross over Lalu hits the 3 point shot And ball ball Showing off his handle And dunce the ball Against Memphis Grizzlies Lalu juga di game ini Ada jamuran ya With this sick Up and under man Gila hangtime nya dia sih Lama banget man Dan yang terakhir Of course Chris Paul Insane shot Over Julius Randle Worth another look Man And player of the day Gotta go with The Mander Rosen Hari ini With 37 points And juga 10 assists I think it was just An amazing performance Hari ini Untuk Tumanda Rosen And yeah Hopefully All the Spurs fans Are happy today Dengan kemenangan Yang mereka melawan Washington Wizards Yeah I think Spurs I think They're gonna be dangerous Man in the play internment So itu adalah Time out hari ini Time out gang Thank you so much For joining me Besok ini Gue rencananya Akan interview Lester Prosper Kalau kalian ingin Titip pertanyaan Kalian bisa langsung Ke Instagram gue At Rocky Padila Snaps Untuk titip pertanyaan Gue sana ada Buka Question box Jadi instastory gue And hari ini pun Gue tadi ngeluarin vlog baru Kalau kalian mau lihat Gue makan daging mentah Kalian bisa langsung Ke channel sebelah gue Rocky Padila TV And yeah I think that's all For today Thank you so much Gue tunggu semua Like-nya Dan juga gue tunggu semua Untuk opini-nya kalian Untuk komentar apapun Gue tunggu pokoknya Di comment section And thank you so much For watching And I will see you guys Tomorrow Peace out And then Bye 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 I'm Bye 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 Terima kasih.